sebelum ada nada bass, dia belum nyala pertama yang kita butuhkan yaitu 20 pcs lampu led seperti ini warnanya apa saja, terserah kalian sama semua warnanya boleh, boleh juga berwarna-warni seperti ini disini saya pakai merah kuning hijau di langit yang biru kalau lampu led yang masih baru, ada kakinya yang panjang ada kakinya yang pendek, kaki yang panjang adalah anoda atau positif kaki yang pendek adalah kathoda atau negatif terus lampu led yang bekas yang sudah pendek kakinya, sudah sama rata bisa kita lihat seperti ini, ini kan lingkaran ada bagiannya yang rata, itu tanda kaki negatif kemudian semua kaki anoda lampu led, kaki anoda kaki positifnya, kita tekuk seperti ini kemudian semua kaki anodanya, kita hubungkan satu dengan yang lainnya seperti ini selanjutnya kita butuh 20 pcs resistor, boleh yang setengah watt atau yang seperempat watt nilainya, 1k ohm atau 1000 ohm warnanya, coklat, hitam, merah, emas pemasangan resistor ini, terbalik-terbalik tidak apa-apa bisa begini, bisa juga terbalik seperti ini bolak-balik dia boleh setiap resistor 1kg ini, kita pasang di setiap kaki kathoda atau kaki negatif lampu led kemudian yang kita butuhkan, 20 pcs transistor seperti ini transistor NPN kodenya C1815 kaki pertama yang ini, adalah kaki emitor kaki tengahnya ini, adalah kaki kolektor dan kaki ketiganya yang ini, kaki basis atau pin basis kemudian kaki kolektornya, kita tekuk seperti ini ke depan transistor kaki emitornya, kita tekuk seperti ini kemudian kaki basisnya, kita tekuk seperti ini semua kaki transistornya, kita bentuk seperti ini setiap kaki kolektor transistor, kita hubungkan ke masing-masing resistor ini ini kaki-kaki transistor, sudah saya beri timah sedikit untuk mengurangi durasi waktu video langkah selanjutnya, kita harus menghubungkan semua kaki emitor dari masing-masing transistor ini semua kaki emitornya kita hubungkan satu dengan lainnya disini saya menggunakan kawat tembaga seperti ini ini dari kabel yang saya kupas kulitnya kalian juga boleh menggunakan kabel serabut yang penting semua kaki emitor transistor ini terhubung dengan kabel serabut kita bisa menggunakan kabel serabut lainnya sehingga kita akan menurunkan kabel serabut selanjutnya kita butuhkan 20 PCS resistor 4K7 atau 4700 ohm boleh yang 1.5 watt boleh juga yang 1.4 watt warnanya kuning, ungu, merah emas setiap resistor 4K7 kita hubungkan ke kaki basis masing-masing transistor selanjutnya yang kita butuhkan yaitu dioda setengah amper sebanyak 19 PCS kode diodanya 1N4148 di setiap dioda ada tandanya hitam ini seperti ini itu artinya tanda panahnya itu seperti ini arah panahnya jadi setiap dioda ini kita pasang di resistor 4K7 yang ini jadi kita pasang diodanya arah panahnya semua begini semua kesana ini kita pasang begini ya kesana selamat menikmati kemudian transistor PNP kodenya A1015 ini kaki emitter ini kaki kolektor ini kaki basis kaki emitternya kita tekuk seperti ini kemudian kaki kolektornya kita tekuk ke belakang seperti ini kemudian kaki basisnya kita tekuk seperti ini kemudian kaki emitter transistor ini kita hubungkan ke sini di ujung ini kaki yang ini kemudian kita hubungkan kaki kolektor transistor ini ke kaki dioda yang pertama di sini pertemuan dioda ini dan resistor ini kemudian yang kita butuhkan resistor 33 kilo ohm warnanya orange 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 emas resistor ini kita pasang di kaki basisnya transistor ini transistor C1815 C1815 kaki emitternya kita tekuk seperti ini kaki emitter kita tekuk seperti ini kemudian kaki kolektor kita tekuk ke depannya kemudian kaki basisnya kita tekuk samping atas seperti ini kaki emitternya kita hubungkan ke kawat ini kemudian kaki kolektornya kita hubungkan ke resistor ini kemudian elko 10 OF atau 10 mikro farad boleh tegangannya 16 volt boleh tegangannya 50 volt disini saya gunakan yang 63 volt 10 mikro farad diparalel dengan resistor 33 kilo ohm atau 33 ribu ohm warnanya sama dengan yang tadi orange 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 emas terus perhatikan kaki negatifnya kaki negatif elko ini ini tanda kaki negatifnya kaki negatif elko ini kita hubungkan ke pertemuan kaki kolektor transistor ini dan resistor 33 kilo ohm yang ini kemudian yang sebelahnya yang satunya kita hubungkan ke kaki emitter transistor ini kaki yang terhubung ke elko positifnya ke kaki emitter transistor ini A10 15 kemudian kaki negatifnya terhubung ke pertemuan resistor ini dengan kaki kolektor transistor ini kemudian kita butuhkan potensio disini saya pakai 10 kilo ohm 10k atau 10.000 ohm kalian boleh gunakan juga yang 50 kilo ohm atau 100 kilo ohm boleh saya potong dulu kawatnya terlalu panjang kaki satu kaki dua tengah kaki tiga yang ini kaki satu kita hubungkan ke kawat tembaga ini kemudian yang kita butuhkan resistor 1 kilo ohm kita bentuk seperti ini coklat hitam merah emas kemudian kita hubungkan di kaki tengah potensio dengan kaki basis transistor ini selanjutnya yang kita butuhkan dua utas kabel seperti ini yang warna biru kita hubungkan ke kaki potensio yang ini kemudian kabel yang satunya kita hubungkan ke kaki potensio yang ini kabel signal input signal ini kita hubungkan ke speaker ini positif ini negatif yang orange ini ke positif yang biru ke negatif langkah selanjutnya kita hubungkan power supply power supply minimal 12 volt ya teman-teman maksimal 18 volt yang negatif kita hubungkan ke kaki emitor transistor ini kemudian positifnya kita hubungkan ke kaki anoda lampu led ini saatnya kita mencoba sebelum ada nada bas dia belum nyala perhatikan cuma sekitar sampai sini rata-rata cuma sekitar sampai sini saya naikkan levelnya setiap ada dentuman bas sampai full sampai di lampu merah terakhir ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton